Yo, halo guys, balik lagi bersama saya Gu Sampoleng dan ya kali ini saya bakalan beri lagi tutorial kepada teman-teman sesuai judul dan thumbnailnya disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat pintu ruangan rahasia di bawah tanah teman-teman di bawah tanah lagi nih tapi disini tutorialnya berbeda dari sebelumnya tapi ini mungkin lebih simple lah ini teman-teman nah tapi disini sistemnya itu menggunakan tangga teman-teman dan ya tanpa basa-basi mungkin saya bakalan perlihatkan dulu kepada teman-teman gimana sih pintu rahasianya guys, oke? oke, jadi disini gak nampak seperti ada ruangan rahasia kan ini kita tutup aja dah, nah seperti itu disini gak nampak ada ruangan rahasia kan atau jalan rahasia oke, dan disini hanya ada lever teman-teman walaupun seharusnya kita bisa hancurin levernya gitu guys, oke? nah, jadi disini kita bakalan tarik tuas levernya dan bam, otomatis bakalan kebuka, oke? jadi seperti itu guys dan jika kita ingin tutup dari dalam bisa teman-teman, ini ada nih lever dari sini ya, dari dalam ya oke, jadi kalau kita mau pasti ini saya mau pasti ini apakah benar-benar tertutup? yap, benar-benar tertutup guys ya nah, seperti itu oke, jadi kita masuk dulu sip jadi kalau kita udah masuk gak bisa ini lagi orang masuk lagi gitu jadi dia kira ini lever gak ada gunanya gitu loh seperti itu guys ya oke, jadi kita masuk lagi ntar yap nah, kita buka dari sini dan bam, seperti ini guys kita tutup lagi dah ini nah, seperti itu guys nah, jadi kita tinggal tutup aja seperti ini bam kita buka nah, seperti itu guys jadi ruangan rahasianya seperti ini ya oke, dan disini ada chest dan ternyata isi chestnya adalah bahan-bahannya untuk membuat ruangan rahasia ini guys mantap sekali oke, mungkin saya langsung saja ke tutorialnya let's go oke, pertama-tama disini teman-teman buat lubang 3x3 dan kedalamannya itu 5 blok teman-teman ya jadi kita buat dulu nih 1, 2, 3 1, 2, 3 nah, jadi kita tinggal samain aja seperti ini udah 3x3 dan dalamnya 5 blok ini udah ke hitung 1, 2, 3, 4, 5 nah, kita tinggal ratain aja semua dengan kedalaman 5 blok teman-teman oke, jadinya seperti ini dan setelah itu disini kita butuh blok untuk meletakkan redstone-redstone-nya teman-teman nah, pertama-tama disini kita taruh blok seperti ini disini dan disini seperti ini ya teman-teman dan setelah itu disini kita taruh sticky piston kita butuh sticky piston disini kita taruh sticky piston menghadap kemari menghadap ke sini ya dan setelah itu kita kasih block of redstone di depannya seperti ini ya teman-teman Dan setelah itu disini kita kasih redstone di atas sticky pistonnya Dan setelah itu kita pasang redstone repeater membelakangi sticky pistonnya Nah jadi kita disini tag sampai 2 kali Nah setelah itu disini kita kasih redstone dan redstone di sebelah sini Dan setelah itu kita tutup block di depan redstone nya seperti ini Dan setelah itu disini kita butuh yang namanya observer Observernya itu kita buat seperti ini mengarah ke sini ya Mengarah ke sini membelakangi redstone repeaternya Yang dimana observernya itu mukanya di sebelah sini teman-teman ya Oke dan setelah itu disini kita taruh lagi sticky piston 2 tumpuk disini 1, 2 seperti ini teman-teman Dan setelah itu disini kita kasih block di atas redstone blocknya Nah setelah itu kita kasih redstone repeater menghadap ke sana ya Menghadap ke sana Nah seperti ini Dan disini kita gak usah kasih tag ya teman-teman Dan setelah itu disini kita kasih block Disini juga kita kasih block Disini kita kasih block lagi Dan setelah itu disini kita kasih redstone di atasnya seperti ini teman-teman ya Seperti itu Oke dan setelah itu disini kita kasih sticky piston Di sampingnya ini teman-teman Seperti ini ya Nah kita kasih sticky piston di sebelah sini Dan setelah itu kita kasih lagi sticky piston menghadap ke atas seperti ini Dan juga di atas redstone seperti ini Nah oke jadinya modelnya seperti ini teman-teman Dan setelah itu disini kita kasih ini teman-teman Redstone lamp Dan setelah itu disini kita kasih yang namanya observer menghadap ke mari Nah disini ada arah panahnya ke redstone nya ya Nah jadi dia berhubung ke redstone nya Terhubung ke redstone nya Dan setelah itu disini saya bakalan coba Buat tombolnya lagi Nah sebenarnya ini udah jadi sih Bentar saya ancurin dulu di sebelah sini Karena disini kita bakalan buat tombolnya Waduh parah parah Bentar guys Ada air disitu guys Bocor bentar Oh gak tembus ya Gak tembus sampai No 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 Aduh air guys Nah semoga aja gak tembus di bawah sih Kena redstone nya Enggak guys aman ya Jadi kita tutup lagi Nah dan setelah itu disini kita bakalan coba Apakah berfungsi Saya taruh lever disini Kita pencet Nah ini seharusnya berhasil sih teman-teman Nah kita taruh block disini Coba Oke seperti ini Nah disini saya bakalan pencet lagi Klik kanan ke ininya lever nya Dan ya berhasil teman-teman Jadi kita tinggal turun aja Eh bentar Ini Ini kemana weh Bentar Nah seperti ini guys Jadi kita tinggal taruh block aja Di sebelah Sini teman-teman Nah seperti itu Nah seperti itu guys ya Nah jadi kita tinggal hancurin aja disini Kita buat jalan Nah no 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 Nah jadi teman-teman tinggal buat ruangan rahasia disini Ada air cu Oke teman-teman tinggal buat ruangan rahasia disitu Disini coba kita bakalan tutup lagi Apakah bisa Nah tertutup ya Seperti itu Nah sip Dan setelah itu disini kita bakalan buat Tombolnya Kita hancurin dulu Kita hancurin juga disebelah sini Dan air full guys disini Oke Dan setelah itu disini kita taruh redstone repeater Menghadap kesana ya Menghadap kesini Di depan Block of ironnya Kita gak usah kasih tag Dan setelah itu kita kasih block of iron di belakangnya Dan setelah itu kita kasih redstone dash di atasnya Dan setelah itu kita tinggal kasih block di atasnya Redstone di atas redstone nya Dan setelah itu disini kita kasih lever Kita coba ya Nah berhasil guys Nah sip Jadi kita tinggal tutup aja seperti ini Hop Nah kita coba Hop Nah udah bisa guys Ya Oke Bentar Oke seperti ini guys Ya Nah Jadi disini saya bakalan buat lagi Yang namanya itu lever nya yang bagian dalam Ini air nya ganggu bet Asli guys Nah Saya gak tau kalau ada air disini guys Kita tutup dulu ya Amanin dulu Oke jadi disini kita bakalan buat lever nya ya Jadi kita cari dulu Redstone nya yang bagian sini Nah terus kita hancurin bagian sini Temen ikutin aja step by step nya Setelah itu kita cari rubang yang dimana kita buat tadi temen temen untuk ruangan rahasianya Nah disini temen temen ya Nah kita perluas dulu seperti ini Nah disini kan Nah jadi disini kita tinggal buat aja jalan redstone sampai sini temen temen Nah kita tinggal buat aja jalan redstone sampai sini seperti ini Nah seperti ini Setelah itu disini kita tutup pakai block Dan setelah itu kita kasih lever Kita coba Kita tutup dari dalam ya Nah kita lihat dari atas dan ya ketutup Ini kita tinggal tutup aja guys Nah Nah sip Nah udah ketutup ya kan Oke kita tutup lagi disini Nah kita buka Dan ya berhasil guys seperti itu ya Nah mungkin saya bakalan coba ganti Iron block ini jadi dirt ya Kita coba ya Nah kita ganti lagi ini Oke sip Nah kita buka Bisa guys ya Seperti itu Jadi disini ada ruangan rahasianya Nah kita tinggal tarik aja tuasnya Dan otomatis bakalan ketutup guys Seperti itu ya Oke jadi orang yang dari luar Nggak bakalan bisa buka Kalau udah ditutup dari dalam temen temen ya Oke jadi seperti itu Oke guys mungkin sekian aja dari tutorial kali ini Sangat simple ruangan rahasianya kan Dan semoga temen temen berhasil membuatnya Kalau temen temen perhatikan step by step Pasti bisa lah Bisa Saya jamin temen temen Oke Oke guys dan ya Jangan lupa untuk tinggalkan like Komentar di bawah juga Jangan lupa penyusuran Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain tombol lonceng notifikasinya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!